yang ada di depan sana guys kita akan kupas tuntas track yang ada di depan sana yuk ikutin kita terus terdengar suara kendaraan dari warga sempat kita sudah bisa lewat sini mungkin bisa naik guys atau juga akan berhenti parkir di lokasi kita parkir yuk ikutin kita terus bertemu dengan warga sekitar guys juga pengunjung lain yang kebetulan membawa motor trail kita diskusi sebentar kelihatannya kasak kusuk-kasak kusuk tapi mereka sering lewat sini alhamdulillah kita bertemu orang lain di tempat ini setelah beberapa selang kemudian berdiskusi kecil untuk naik tancaan ini kelihatannya aman-aman saja dan sangat bisa sekali karena ditunjang sekali dan menunjang juga kendaraannya yuk kita bantuan ambil ancang-ancang guys untuk bisa naik karena mungkin sudah terbiasa lewat sini dan kendaraannya juga sangat mumpuni semoga saja bisa wah sangat terjal sekali guys sangat terjal sekali motor trail pun kewalahan yuk kita bantu dulu saudara kita yang tadi ternyata penduduk karir juga hasil sini ternyata juga kewalahan guys semoga kali ini mereka bisa sampai naik nancak ke atas kita doang bersama-sama bismillahirrahmanirrahim mesin sudah meraung-raung guys untuk menaklukkan tancaan ini terdengar sangat jauh untuk mengambil ancang-ancang semoga kali ini bisa top sampai ke atas yuk ikutin kita terus jangan sampai putus guys sangat seru sekali selamat menikmati harus terpukul mundur saudara-saudara memang berat yang sangat sulit untuk referensi pecinta trail monggo sangat bisa sekali setelah beberapa saat masnya yang tadi sudah berhasil menaklukkan tancakan terjal guys memang perlu strategi matang maaf tadi tidak sempat kita shoot untuk naiknya karena kita menolong masnya takutnya kalau ada apa-apa berdiskusi kecil lagi untuk mencoba menaikkan motor yang satunya ikutin kita terus satu lagi teman seperjalanan guys mencoba kananjak naik setelah motor yang satu sudah berhasil naik apakah yang satu ini juga bisa mengatasi dan menaklukkan tancakan maut ini mesin sudah meraung-raung jika sudah dihinjak perlu perlu percobaan lagi guys sudah cukup satu dan dua kali selamat menikmati lagi-lagi teman kita mencoba menanjak naik guys dengan motor bebek CC 110 Alhamdulillah langsung lancar guys mungkin karena tadi sudah disebul sama mbah-mbahnya dan ketemu sama teman-teman kita yang sudah memberikan inspirasi untuk terus semangat naik ngadat sedikit namun bisa naik memang memerlukan strategi yang sangat matang guys teman kita tadi sudah membuktikan dan juga teman-teman seperjalanan kita yang sudah naik terlebih dahulu namun memang sangat menguras tenaga dan pikiran bensin tentunya guys oke kita lanjut nanti ketemu di atas guys yo ikutin kita terus wah kita hadirkan motor CC 135 tapi malah kurang bertenaga apakah ini tandanya harus ganti kunci guys sedikit hiburan setelah 4 kendaraan naik tinggal satu lagi kendaraan bebek disana kalau tidak bisa naik kita sembelih dibawah guys yuk ikutin kita terus gimana mas tanggapannya untuk naik ke tanjakan yang sangat terjal bergelombang dan gak karuan dengan mas siapa ini oh madun juga mas siap masnya yang satunya mas siapa mas topron dari kondusulik karyamadun oke siap ini teman-teman seperjalanan guys yang terus membuat kita semangat untuk nanjak satu lagi bebek 110 cc guys hampir dipukul mundur ditanjakan namun anehnya bisa berhasil sampai atas mungkin dua orang tua guys kali ini yang menyelamatkan yuk lanjut terus kita kembali melanjutkan perjalanan guys di depan puncak masih menanti ikutin kita terus masih banyak pagi sesuatu sesuatu yang sangat menegangkan view-view yang menarik yuk di depan puncak sudah menanti kita guys view-view yang semakin jelas yang sudah semakin dekat perjuangan sekali yang melelahkan namun terbayar disini guys trip kedua kita ke puncak teletabis yang sempat terurungkan oleh waktu dan cuaca juga kendala alam lainnya kali ini dengan doa dan semangat Bismillah kita bisa yuk ikutin kita terus guys ternyata bukan mesinnya saja yang tua guys pemiliknya juga mesin tua tamparan indah di depan wah hampir saja hampir saja guys kita harus terus fokus masih terus naik guys kita tidak boleh kehilangan view di depan masih tancakan guys dengan nyawa yang tersisa kita akan terus naik ada dua cabang kita pakai alternatif lain disini guys kita berhenti sini sempoyokan kita sampai disini lokasi kita tadi ada disana subhanallah sekali hamparan bukit yang sangat indah guys sungguh lukisan Tuhan yang yang tak pernah tergambarkan sedikitpun ikut kita terus capek lelah hilang namun belum semuanya guys karena kita belum sarapan ya seperti ini tampilan bukit teletabis ini masih di kaki bukitnya kita belum menanjak naik ke sana view-nya udah masya Allah bagus sekali guys kamu mesti kesini sama cewek kamu sama pacar kamu sama bendaan kamu sama cewek orang lain boleh yang penting satu kamu harus kuat bawa bekal karena disini gak hanya semangat guys kita juga perlu bekal view-nya yang sangat menarik udah lah guys pokoknya kalau sampai sampai sini kalian bakal tahu rasanya udara yang sejuk mensponsori kita ilalang-ilalang yang hijau sekali pohon-pohon derik suara kumbang-kumbang gunung dan picuan burung komplit pokoknya guys kalau kamu mau refreshing monggo kesini yuk ikutin kita terus pantau kita terus jangan sampai putus oh iya guys disini pastikan sebelum berangkat fisik kalian fisik motor kalian juga fisik dompet kalian harus mumpuni guys karena disini memerlukan banyak sekali tenaga dan pikiran dan sebagainya guys dan juga satu lagi disini bener berjauh dari rumah kalian dan disini juga gak ada sinyal jadi enjoy life di depan di depan terlihat dua teman seperjalanan kita tadi guys berjalan merangkak sedikit demi sedikit untuk mencapai ke atas juga ternyata disini juga sangat bagus guys untuk komunitas trail atau yang cinta adventure atau yang ingin survival disini juga mendukung sekali guys namun sekali lagi dan lagi persiapkan fisik kalian dan juga fisik kendaraan kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys kita berangkat dari kare tempatnya berangkat mulai masuk dari lewat desa kare kita lewat pasar kondosuli kurang lebih kita tadi berangkat sekitar jam setengah setengah pagi sampai disini jam setengah setengah pagi guys sampai neto sendiri perjalanannya kurang lebih asik masinya seperti ini guys hamparan pada rumput yang sangat luas sekali indah tentunya semua terbayang lunas disini guys pas satu kita yang sempat tercuda karena sejala alam dan faktor negara yang tidak memungkinkan kali ini kita sampai disini kemudian di perjalanan kita ketemu juga sama saudara-saudara kita masih dari Madiun juga dari kare juga terima kasih sudah dibantu kita sudah menyemangati kita assalamualaikum mas coffee morning disini ya coffee mountain juga namanya gimana mas rasanya setelah sampai di bukit telit abis setelah perjuangan tadi yang melelahkan sempat menjatuhkan juga namun akhirnya sampai disini gimana mas sedikit pengalaman untuk sampai kesini seru mas ya masih jangan di macem nanti di hubung semut oke terima kasih mas oke seperti ini di sisi lain dari view bukit telit abis kalau tadi kita berada di pas puncaknya sekarang kita berada di sabu ya agak laga guys namun yang menarik kita jalan-jalan sebentar menelusuri bukit telit abis sebenarnya tidak ada destinasi lain guys disini atau pekat wisata lain disini ya hamparan bukit aja guys yang indah dan legah ini menunjukkan betapa kecilnya kita di mata lupiah Allah dan betapa besar kuasanya betapa indah lupisannya jadi sekali lagi ini hanya secuil ingatan agar kita terus selalu bersyukur atas kebesaran Allah yang sedemikian rupa hingga yang menjadikan kita hanya puing guys agar sedikit putiran teguh disini yang tidak boleh sombong sama sekali karena di atas langit masih ada lagi guys memang setilas seperti judulnya yaitu bukit tidak habis karena disini dipenuhi sekali banyak hilalang atau rumput-rumput yang berwarna hijau kekuningan disini tempatnya full angin guys full view kalau kalian suka ngetrip suka adventure suka survival kalian harus coba kesini guys harus kesini karena view-nya mantul banget sejauh kita memandang sejauh mata kita memandang yang hanya adalah yang ada nyala amparan hijau guys dan juga jangan lupa tetap jaga kebersihan tetap jaga kebersihan sekali lagi jaga kebersihan karena kita datang bersih pulang harus bersih seperti ini view-nya guys betah sekali berlama-lama disini karena memang memang ini yang kita cari selama ini dalam arti kemarin kita sempat harus pulang dengan rasa kecewa dikarenakan cuaca yang kurang mendukung namun kali ini guys semua terbayar kesini guys yuk nonton channel kita terus ikuti kita terus melepas penat guys dengan teman seperjalanan ditemani dengan biskuit yang selalu renyah diseponsori oleh selamat Kita sudah berada di teritorialnya Nganjuk guys Kabupaten Nganjuk Karena kalau kita turun ke sana Kita bisa sampai Nganjuk Bahkan mungkin ke diri Dan sekitar Udara yang sangat-sangat sejuk Membuat kita betah guys disini Namun jangan lupa ketika kabut turun Kita juga harus antisipasi Karena jalan turun juga sangat sulit Seperti Yang kita lewati tadi Setelah kita cukup beristirahat Disini memulihkan tenaga Setelah kita Cukup mengambil view-view disini Karena memang hanya view saja yang harus kita ambil Jangan yang lain Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi guys Kabut sudah mulai turun Dan kita akhiri perjalanan kita hari ini Alhamdulillah kita sampai disini Di Bukit Teletapis ini Yuk Terus ikutin kita Terus bantu kita Kalau kamu memang suka dengan video kita Jangan lupa Like Subscribe Dan share Kita juga tunggu komentar-komentar Kalian semua Tulis di kolom komentar Tempat mana aja Yang Direquestkan Untuk kita Jelusuri atau kita explore Yuk Ikuti kita terus Dukung kita terus Supaya channel ini tambah maju Tambah bermanfaat Untuk Banyak orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!